Penyerahan buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045 oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia didampingi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Menteri BUMN Republik Indonesia Silahkan diabadikan rekan-rekan media, wartawan sebarluaskan bahwa ini adalah Peta Jalan Indonesia Emas 2045 Indonesia akan berusaha 100 tahun nanti Boleh minta tepuk tangannya yang sangat beri hadirin sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara yang telah memberikan dukungan penuh kepada pembangunan Ibu Kota Nusantara kita Yang kedua juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja yang hadir pada malam hari ini Yang telah bekerja siang malam, saya tahu, siang malam benar Untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita Nusantara Ini adalah pekerjaan besar Pembangunan ini adalah pekerjaan yang sangat besar Dan kita harapkan tahun depan kita sudah bisa upacara 17 Agustus Upacara Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara Bapak-Ibu setuju Bapak-Ibu setuju Bapak-Ibu setuju Tadi, oh kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama Dimulainya pembangunan hotel di sini Hotelnya Bintang 5 Tadi pagi juga sudah dimulai peletakan batu pertama Pembangunan rumah sakit besar di Ibu Kota Nusantara Tadi pagi juga telah dimulai peletakan batu pertama Untuk pembangunan training center Timnas Indonesia Untuk sepak bola Yang akan dibangun 8 lapangan bola Bayangkan, 8 lapangan sepak bola Besok masih ada lagi peletakan batu pertama Pembangunan hotel lagi Doa restu Bapak-Ibu seluruh masyarakat Dan seluruh pekerja Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Yang terakhir, mengenai penyerahan buku Peta Jalan Indonesia Emas Yang diberikan oleh Bapak Arsyad, Ketua Kadin Indonesia Kepada pemerintah Ini akan kita pakai Sebagai bahan Dalam merencanakan Peta Jalan Menuju Indonesia Maju Di tahun 2045 Indonesia Emas di tahun 2045 Nanti yang menikmati adalah Yang muda-muda ini Nih, 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 Nih Siapa yang ingin sepeda? Saya, saya, saya tidak bawa sepeda Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Di malam hari ini Sekali lagi Pak Arsyad, terima kasih atas Masukan terhadap Peta Jalan Indonesia Emas 2045 Semoga Apa yang telah Nanti kita Rencanakan Peta Jalannya Untuk menuju kepada Indonesia Maju Indonesia Emas 2045 Insya Allah betul-betul Terwujud Saya tutup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bapak Bambang Susantono Bapak Arsyad Rashid Bapak Basuki Dan Bapak Erick Tohir Terima kasih Bapak Terima kasih Pak